Libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah dari 29 April hingga 8 Mei 2022 dinilai merupakan libur yang cukup panjang untuk merajut silaturahmi bersama keluarga di kampung halaman. Dimana pada hari Senin tanggal 9 April 2022 para ASN dikewajibkan kembali beraktivitas terkait hal tersebut Wakil Bupati Sarulangun menghimbau kepada para ASN bahwa tidak ada libur tambahan. Wakil Bupati Sarulangun Hilal Atil Badri menghimbau kepada para aparatur sipil negara yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Sarulangun untuk tidak menambah libur lebaran tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan lebih dari satu putkan, libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah telah diberikan oleh pemerintah kepada para ASN. Buah Bupil Hilal juga mengatakan kepada ASN Sarulangun untuk tidak menambah libur. Pada hari pertama kerja, Senin 9 Mei 2022 mendatang. Dirinya juga mengatakan pemerintah akan mengadakan sidak kerja dan bagian kedapatan menambah libur setelah cuti bersama Hari Raya akan dikenakan sanksi disiplin ASN. Liburnya kan cukup panjang, mulai dari tanggal 29 besok sampai dengan tanggal 4 Mei. Nah tentu kalau dengan sudah sindikasi di kesempatan panjang seperti ini, jangan nambah panjang lagi. Ya kan? Jadi tentu kegiatan aktivitas di pemerintahan kan kenal sudah sekian, hampir satu minggu lebih ini, ya kan? Tentu saya berharap nanti pada seluruh ASN setelah proses libur ini harus betul-betul semen masuk dan akan kita lakukan sidak. Tidak boleh nambah libur, Pak ya? Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.